Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dirudai Allah SWT Anak-anak pada kesempatan pagi hari ini Kita akan belajar tentang subtema 4 Kebersamaan di tempat wisata Tema 7 Kebersamaan Anak-anak siapkan alat tulisnya ya Tujuan pembelajaran kita kali ini Anak-anak mampu mengidentifikasi karakter masing-masing teman di sekolah Anak-anak juga mampu membuat data teman-teman di sekolah sesuai karakternya Kemudian anak-anak juga bisa mengamati jenis keragaman teman-teman di sekolah berdasarkan karakternya Anak-anak juga mampu mengelombokkan karakter teman-teman di sekolah berdasarkan suku dan daerah Terakhir anak-anak mampu menentukan sikap terhadap kebersamaan karakter individu di sekolah Jadi anak-anak harapannya nanti Pak Amin itu dapat membedakan teman-teman di sekolah sesuai karakternya Dan dapat menentukan bagaimana sikapnya terhadap teman yang berbeda karakter dengan kita Keragaman di tempat wisata kesukaan Anak-anak di Indonesia kaya akan tempat wisata Ada tempat wisata alam dan ada tempat wisata buatan Nah semua tempat wisata memiliki kelebihannya masing-masing Contohnya tempat wisata alam ada pantai, danau, air terjun Dan contohnya tempat wisata buatan adalah seperti kebun binatang dan museum Kebersamaan di tempat wisata kesukaan teman di sekolah Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang menarik Keragaman tempat wisata kesukaan teman di sekolah Di Indonesia memiliki banyak sekali tempat wisata yang menarik Keberagaman tempat wisata kesukaan seorang biasanya sesuai dengan kegiatan kesukaannya Berdasarkan tujuan kegiatannya tempat wisata di Indonesia dapat dikelombokkan menjadi sebagai berikut Contohnya tempat wisata edukasi atau tempat pendidikan Seperti museum, planetarium, dan sebagainya Kalau tempat wisata rekreasi seperti pantai dan air terjun Keberagaman suku bangsa teman di sekolah Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa Setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaan yang khas Kebudayaan itu antara lain ditunjukkan melalui bahasa daerah Pakaian adat, kesenian daerah, dan adat istihadat Sikap kita saling menghormati adalah kunci kerukunan dan persatuan masyarakat Indonesia saat ini Nah kemudian Keberagaman di tempat wisata kesukaan Setiap orang berbeda Di tempat wisata yang disukai Kita bisa melakukan berbagai kegiatan menarik Nah anak-anak, apa tempat wisata kesukaanmu? Kegiatan apa yang biasanya kamu lakukan di sana? Contohnya tempat wisata pantai Kegiatan yang dilakukan di sana bisa berlari atau bermain pasir Atau membuat candi dari pasir Anak-anak, itu tadi contoh beberapa kegiatan di tempat wisata Nah anak-anak, Pak Amin harapkan Meskipun anak-anak berbeda Berbeda suku Berbeda tempat kesukaan wisata Berbeda juga kegiatan di tempat wisata Nah pesan Pak Amin Anak-anak tetap saling menjaga kerukunan Karena itu adalah kunci dari kesatuan Republik Indonesia Anak-anak, terima kasih Hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan baik Jaga kerukunan ya Amin akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!